Orang-orang Quresh yang suka melakukan perjalanan berdagang ke Yaman Kesam untuk menolong saudaranya, menolong tetangganya yang sedang kelaparan ketika zaman datang musim Iktifar ketika datang musim apa tadi? Iktifar menolong mereka melakukan perjalanan ternyata, ternyata orang-orang yang melakukan perjalanan inilah anak cucu atau kakek-kakeknya Nabi Muhammad kakek-kakeknya Nabi Muhammad makanya turunlah surat ini untuk memuji mereka kakeknya Nabi Muhammad kakeknya Nabi, yakni siapa? Hum waladu nadhor bin kinana mereka yang suka melakukan perjalanan pada waktu musim panas, musim dingin itu mereka itu adalah anak cucu daripada Sayyidina Nadhor bin Kinana yakni cicit atau uyutnya Nabi Muhammad jadi kalau orang-orang yang mengatakan kakek ayahnya Nabi ada di neraka kulang ajar ih, benar surat Al-Qurus ini diturunkan Allah SWT yang langsung mencatat di dalam Al-Quran tersebut untuk menjelaskan kebiasaan yang mulia daripada kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW fal ya'budu, lalu beribadah mereka fal ya'budu, lalu mereka ibadah ini siapa sasarannya fal ya'budu? kakek-kakeknya Nabi Muhammad kakeknya Nabi Muhammad, anak cucu Nadhor bin Kinana maksudnya apa? kebiasaan orang-orang kuras disini, kebiasaan kakek-kakeknya Nabi Muhammad mereka selalu menyembah Allah SWT wa fa'u za'idah robba hazal bayit kepada robba hazal bayiti kepada Tuhan Tuhannya ini pemilik bayitullah siapa dia? Allah siapa bilang kakeknya Nabi tidak menyembah Allah Allah yang ngecap sendiri di surat ini bahwa kakeknya Nabi itu menyembah Allah sedangkan disini jelaskan bahwa ta'aluk fal ya'budu itu kepada kebiasaan orang kuras yang dimaksud kebiasaan orang kuras itu adalah kakek-kakeknya Nabi putra-putranya Nazor bin Kinana Allah ziyat ama yang memberikan makan Allahum kepada kuras min juain daripada kelaparan ay min ajli iya'ni daripada kelaparan wa amana dan memberi keamanan Allahum kepada kuras maksud kuras disini ini ya kakek-kakeknya Nabi masukan